Hati-hati Di pinggir Di tanggal 5 kemarin kita mancing di pantai Dapatnya BBGT kecil Dengan segala persiapan yang minim Sekarang kita ke sini juga dengan segala persiapan yang minim Karena kita juga dadakan Untuk tackle Saya tetap menggunakan joran Yang dinamakan penembak jutuh atau sogeking Dengan line 2-6 lips Kemudian lure weightnya itu 2-10 gram Dan untuk senarnya saya pakai PE Kruf Bengal Yang PE 0,8 Kemudian leadernya saya pakai senar Kruf juga Kruf 9 ukur 35 Untuk leadernya ini Terus di bagian Bagian kail saya menggunakan kail tibia Ukur berapa ini Ini kayaknya ukur berapa Lupa Lupa saya ini kail tibia yang paling kecil Paling kecil Terus ini saya rangkai simple aja Karena disini ada ikan lele yang gede Kemudian ada ikan bawal gede juga Ada yang sampai sebelasan kilo Terus tekniknya dasaran Rangkaiannya sederhana aja Cuman pakai timah lidi Cuman pakai timah lidi Terus dikasih stopper Sebenarnya disini Bisa di casting Tapi sensasinya kurang sih Kalau nggak di alam keliar Jadi ini kita pakai dasaran Semoga aja nanti dapat Untuk keempatnya kita pakai Hei Promec Kerapu dan Salmon Kita Raci Yang raci itu tuh Mas Aji Dari Tangerang Jauh-jauh kesini Mau mancing di bin bin Kita pakai Hei Promec Yang varian 42% Kerapu Salmon Kita campur jadi satu Seperti ini Langsung aja kita mancing ikan hidup Mantap Mantap Target apa pak? Kan hidup Kumpannya apa pak? Di Promec dong Oke Itu kok sunrernya warna-warnil? Karena Ada warnanya Kalau nggak ada warnanya Nanti namanya Warni Bukar Rigsop Gini Gini Bentar ya Bentar ya Kita hidupin namanya dulu Data-tipaten Oke Ini saya perekan Aduh 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 Kira putus dong Hahaha Kira putus Pakai Hei Promec Pakai Hei Promec Pengen di situ Belum tak lemborkin Aduh Aku rakyat masuk ke sini nih, ini bertamat sih sebentar, diamin aja dulu biar capek mana ikannya? oh ini masih ada Rp. 800.000 ini kurang lebah belum tak rekod ke ini? belum yang mana? ibu tidak oh lumayan waaah terserah di mana? yang mana tadi? tuh tuh tuh, kena tuh waaah coba liat waaah oke, kenapa ini? pake HIPROMAG dan pengenal ke pake hati-hati situ situ di pinggir, di pinggir Uuuuhh Sia 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 Garlangnya nyanti Hehehe Hehehe Ini dari Kita ngerang We did Kita lagi Berapa kilo nih? Dua kilo lebih� agak tengah ntar dia lari agak cuman di luar ini sembilang leadernya kita pake sembilang terus PE nya pake PE bengal jurnanya sogeking kailnya tibia kumpanya apa? hei promet dia makan disitu dan ini beratnya kurang lebih berapa ya 3 sampai 2 kilo 3 sampai 2 kilo 2 sampai 3 kilo dan gak bisa dimasak ini dibawa pulang gak? harus harus dilepas kalau di bawah ya kalau di atas 2 kilo udah agak susah disini 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 menempatkan timak jadi dia ngelempar nyangkut di pohon disana tuh tempat luas ya gak boleh lempar situ tuh kalau disini depan ini tuh dimasak dan menuju aduh depan Gila, juranya ditarik. Ikan. Gokil, gokil. Gokil, gokil, gokil. Kita rekam ini, bro. Ini juranya. Juranya di situ? Itu. Ini juranya? Iya. Gimana, guys? Kira ini ikannya. Kira juga ikannya. Gak ada perlawanan. Bisa? Belum, belum. Masih ke ikan. Ini ngedron dia. Ketemu lagi, bro. Masya Allah, itu orang Jakarta. Itu yang nemuin tuh. Ditarik bawal. Gak kira hilang. Ketemu lagi. Nandai, nandai. Oke. Alhamdulillah, kita tadi udah selesai mancing. Dan hasilnya udah dilihat. Mana tadi di sini. Untuk ikan kecil-kecilnya, omset. Kemudian bawalnya kayak tadi. Sebenernya bisa dapet dua bawal. Tetapi, ngeleng bentar. Itu hilang juranya. Juranya sempat ngeleng. Sempat dibawa kabur. Tapi terus dicari pakai juranya lain. Pantol dan ketemu. Tapi ternyata putus di bagian leadernya. Mungkin karena nyangkut-nyangkut akhirnya putus. Mungkin itu. Dan sekarang udah jam 5. Ini juga tutupnya jam 5. Semoga terhibur dengan video tadi. Kalau enggak ya semoga tetap terhibur. Terima kasih. Assalamualaikum.